Di akhir pekan ini, saudara kami ajak Anda untuk melihat keseruan liburan wahana air perahu kano di Tangerang dan menikmati udara segar kebun teh di puncak Bogor. Kita ke Tabita terlebih dahulu. Tabita, bagaimana keseruan wisata baru di sana, Tabita? Ya, halo David dan juga saudara. Ternyata pengalaman naik perahu kano di tengah kota Tangerang seperti ini seru sekali loh. Dapat Anda lihat nih ya, bahwa pemandangan di sini memang tak biasa karena di kanan, kiri dan juga belakang saya yang ada jembatan ini ada banyak sekali kendaraan yang berlalu-lalang dan memang mereka juga dari atas kendaraan mengambil video dari kita ya naik perahu kano ini. Memang untuk perahu kano ini ada di saluran irigasi, tepatnya di Kalisimpo, ada di Tangerang atau di dekat dari alun-alun kota Tangerang. Dan dari tadi pagi kami terus melihat ada banyak sekali pengunjung ini yang terus berdatangan untuk naik perahu kano. Karena memang ini gratis David dan juga saudara, namun mesti gratis tentu saja untuk para penumpang atau pengunjung yang kebanyakan anak-anak. Ini memang mereka diwajibkan untuk menggunakan pelampung seperti yang saya pakai ini dan tentu saja dengan pengawasan dari orang tua. Karena memang situasi dari debit air di Kalisimpo ini terkadang furuh, terkadang juga tiba-tiba debit airnya meningkat. Hal ini membuat pengawasan orang tua untuk jangan lepas terhadap anak mereka. Tentu saja untuk wisata atau wahana air ini buka setiap hari Sabtu dan juga Minggu. Bukannya hanya pagi hari saja David atau saat car free day, saat weekend dari pukul setengah 8 pagi hingga pukul 11 siang. Dan dari tadi pun kami melihat ini, dari tadi pengunjung terus berdatangan. Halo, nah disana ini rame sekali. Seru ya. Yuk, gayung yuk. Nah ini saja tentu pengalaman yang menarik sekali David dan juga saudara karena memang untuk di wilayah Tangerang sendiri masih belum memiliki wahana wisata air. Namun dengan adanya perahu kanu seperti ini, pengalaman masyarakat di kota Tangerang terus semakin meningkat. Rencananya meskipun sekarang baru ada 5 perahu, nanti akan ada 5 perahu lagi yang ditambah. Sementara demikian kembali ke studio David. Wah, seru sekali Tabita. Terima kasih. Dan selanjutnya saudara kami akan ajak Anda ke kebun teh di puncak. Ada Tia Anissa disana. Apakah Tia semakin siang, ini semakin banyak warga yang datang ke kebun teh? Tia. Wah, selfie-selfie itu. Halo, David Rizal dan juga saudara. Ini saya lagi selfie-selfie. Tapi kayaknya gak habis-habis di selfie saya. Karena disini banyak banget spot-spot-spoto yang bagus dan juga pemandangannya asri. Lalu udaranya juga sejuk banget. Jadi bikin saya makin betah disini. Gak heran ya kalau kawasan puncak ini masih menjadi prima dona para wisatawan. Terutama saat akhir pekan seperti ini. Nah, hari ini saya lagi mencoba tempat wisata yang lagi viral di media sosial. Yaitu Tee Bridge yang ada di kawasan Argo Wisata Gunung Lemas. Jadi ini adalah jembatan kayu. Seperti yang bisa Anda lihat, ini adalah jembatan kayu yang berada di tengah-tengah kebun teh. Jadi para pengunjung disini bisa menjelajah kebun teh disini dengan melintasi jembatan kayu ini. Jembatan kayu ini memiliki panjang sekitar 260 meter. Jadi cukup panjang. Dan bentuknya juga ini persegi panjang. Jadi kita bisa mengitarik kebun teh ini melalui jembatan kayu ini. Nah, tapi jembatan kayu ini juga punya kapasitas maksimal 200 orang dalam satu waktu. Jadi kalau Anda datang di jam siang seperti ini sedang ramai-ramainya, nah ini Anda harus rela antri terlebih dahulu. Jadi harus menunggu para pengunjung yang sudah selesai menikmati pemandangan disini, baru Anda selanjutnya bisa menikmati pemandangan disini. Dan disini juga memang pemandangannya sangat bagus ya. Selain ada hamparan kebun teh, bisa Anda lihat di belakang saya juga ini ada gunung emas dan juga ada gunung pangrango sebenarnya. Tapi ini karena cuacanya sudah mulai mendung jadi sudah tidak terlihat. Nah, bagi Anda yang mau kesini cukup bayar 10 ribu saja. Sementara demikian kembali ke studio. Terima kasih Tia Nisa. Sebelumnya ada Tabita Putri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.